Begitu dia berdiri Ininya tuh gak ada kakinya, Mang Ininya ular Disitu saya sok, Mang Saya sok Masuk, masuk, masuk Saya takut, Mang Saya langsung kebantah, itu Begini saya kebantah Wah, takut saya Meluk saya Ajak begituan, Mang Begitu saya sorenya mandi, Mang Mandi, mau ganti baju Itu di dalam nomor itu ada uang Dua juta uangnya Bebuk ribu uang Dua juta, Mang Ini uang siapa? Disitu saya kakin Mulailah disitu, sugesti saya besar Ini nih, Mas, enggak dipinta aja Tersirat dalam hati aja, ada uang Ya, apalagi Saya minta ini Sampai nangis-nangis Orang tua saya, Mang Saya merasa Masya Allah Sekarang tuh merasa Berdosa banget, Mang Sama orang tua saya Sama keluarga saya Orang tua saya sekarang Sudah meninggal, Mang Menjadi seorang pecandu obat terlarang Dan membuat ekonomi orang tua hancur Menuntun seorang mantan sandri ini Untuk melakukan pesugian kawin dengan siluman Ia lalui semua proses tanpa tahu dampaknya akan dirasakan Jalan kelam ini Dilakukan oleh Kang Deddy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sobat malam mencekam Senang sekali kita bisa berjumpa malam hari ini Untuk nonton bersama Kisah baru lagi nih Di depan saya ada narasumber namanya Kang Deddy Apa kabar Kang Deddy? Alhamdulillah sehat, Mang Nah Sobat Jadi di usia yang muda ini Waktu itu ya Waktu itu muda Kang Deddy sudah berniat untuk melakukan pesugian Kita nanti dengarkan bersama kisahnya ya Jadi Sobat Kang Deddy Terpaksa harus menggunakan penutup wajah nih Karena untuk keperluan privasi ya Untuk keperluan privasi Takut ada apa-apa begitu ya Untuk jaga privasi aja Biar gak salah resepsi ya Betul Karena kisahnya masih Meskipun lama tapi masih anget gitu ya Masih anget ya betul Baik Super kesan Jangan kemana-mana dan jangan skip videonya Malam mencekam semakin malam Semakin mencekam Kang Deddy Awalnya begini Mang Stories awalnya dari tahun 2000 Mang Jadi karena saya Pengen bersih keras Sekolah ke pesantren Akhirnya orang tua saya Mendaptarkan saya Masuk Sebuah pondok pesantren di Kota Bandung sana Saya masuk di sana Masuk di Sanawiyah Mang ya Sanawiyah Saya jalankan Dari kelas Satu Sanawiyah Kelas dua Sanawiyah Sampai kelas tiga Sanawiyah Cuman Waktu saya menduk di sana Ada Kisah yang Sangat mengesankan Mang Ketika saya Lagi menghafal kitab Di bawah pohon itu Ada ular jatuh Mang Ular jatuh Saya kaget Wah Ini ular apaan Ini saya bilang Kok ada ular jatuh Saya lihat ke atas Gak ada induknya Anak ular gitu maksudnya Mang Cuman unik Kalau orang Sunda bilang Itu namanya Ular Sanca Manuk Ular Sanca Manuk Kayak ada bermahkota begitu Si kepalanya Warna kuning Dilihat sama saya Kok jinak gitu ya Akhirnya saya pegang Dia diem Saya ambil Jinak itu ular Terus saya Bawa masuk kobong Mang Asrama gitu Asrama Semacam asrama begitu Ada yang Satu kobong itu Isi 20 orang Ada yang 30 orang Bagaimana kapasitasnya ya Dan tanpa Seorang pun Teman-teman saya yang tahu Kalau saya Bawa ular Mang Setelah itu ular Saya masukin ke Lemari pakaian saya Mang Saya openi Saya kasih makan gitu Gak dibungkus Di toples Gimana Langsung disimpan gitu aja Langsung disimpan di Dalam lemari saya Kan ada Tumpukan-tumpukan baju Gitu kan Ada celah-celah disitu Nah Saya pulang ke rumah itu Perpulangan itu Semua santri Ada yang satu bulan sekali Ada yang dua bulan sekali Nah ketika waktu Pas perpulangan Saya bawalah itu ular Ke rumah saya Pulang Saya bawa Ular itu Nah saya simpan di kamar juga Saya tidur bareng Sama ular Saya merasa sayang Sama luar itu Tahu-tahu Pas saya mau pulang Ular itu hilang Mang Dengan sendirinya Saya cari-cari Kemana ini ular Saya bilang ya Saya tanya sama orang tua saya Pak Bu Apa lihat ular Ular apaan kamu Katanya Ya barengkali aja Ibu sama Bapak Lihat ular Saya gak bilang ya Kalau saya bawa Seekor ular dari Pondok pesantren Ke rumah tuh Gak tahu katanya Yaudah lah Kalau gak tahu sih Saya mikir Kok ular bisa hilang Padahal di dalam kamar Kamar itu kan tertutup ya Mang Saya cariin di bawah kasur Di bawah lemari Saya geledah lah pokoknya Gak ada itu ular Ya sudah lah Karena waktunya saya harus pulang lagi Ke pondok pesantren Akhirnya saya pulang aja Ke pondok pesantren Terus saya menjalankan aktivitas Seperti biasa Di sana Nah sampai saya lulus Kelas 3 Senawiyah Saya pun menuruskan Sekolah saya ke Aliyah Masih di tempat di pondok itu Mang Pondok itu Aliyah Kelas 1 Kelas 2 Nah Disitu saya ketemu sama perempuan Mang Perempuan yang saya senangi Masa-masa puberta saya lah Ibaratnya Sebut aja namanya Kartini lah Saya suka pisan sama dia Dia orangnya baik gitu Nah setelah itu Singkat cerita Saya Keluar dari Pondok tersebut Kelas 2 Aliyah Saya pindah ke Pondok pesantren yang lain Masih ada di kota Bandung Di daerah Cilenyi Masuk kelas 3 Aliyah Di sana Sampai saya Lulus Kemudian saya Pulang ke rumah Disitu saya Merasakan prustasi Mang Karena Ketika saya lagi seneng-senengnya Lagi sayang-sayangnya Sama seorang perempuan Kartini tadi Sempat pacaran Pacaran Mang Berapa lama Ya dari Sanawiyah Sampai ke Aliyah Sekitar ada 6 tahun berarti Itu berjalan mulus ya Berjalan mulus Keluar dari Aliyah Si Kartini ini Malah ditikahkan oleh orang tuanya Mang Sama seorang pengusaha Sukses Orang kaya lah Sementara saya orang gak punya Mang ya Gitu kan Saya prustasi disitu Prustasi Setelah keluar Dari pondok Saya bergaul Di lingkungan Luar Bersama teman-teman saya Saya hidup Kayak gak karuan-karuan Dipancing lah Sama teman saya Udah Katanya Kamu udah dipada Mikirin aja Perempuan yang bukan jodoh kamu Udah Lebih baik happy Sama kita Kamu kan belum Menyobain nih Ini enak nih Apaan itu Ini namanya Gratis ya Gratis Jadi berawal dari coba-coba Mang Gimana rasanya Disuntik Oh sakit Enggak Kita aja tuh Gak apa-apa Sakit sedikit katanya Akhirnya saya nurut aja Setelah itu saya nurut aja Saya pun nyipe Emang Perasaan Dunia ini milik Sendiri Mang Jadi sehari-hari Itu seperti itu Dari coba-coba Akhirnya terbiasa Biasa-biasa kecanu-kecanu Nagih Kalau gak ada Sakau Mang Saya Harus beli Gak ada uang Saya jual-jual Barang Karena saya Sudah tidak sekolah Jadi sama orang tua Sudah tidak dikasih uang jajan Kan Mang Ya Beda dengan waktu sekolah Waktu dipondok Ada ini apa namanya Uang jajannya Bulanannya Karena saya sudah keluar Dari sekolah Saya jarang dikasih jajan Sementara Kebutuhan saya Perasaan lebih besar ya Daripada Saya dipondok sebelumnya Karena harus membeli Barang haram tersebut Mang Kalau tidak mengkonsumsi itu Badan saya terasa sakit semua Sakit banget Obatnya ya Harus begitu lagi Nah setelah itu Saya jual-jual barang Punya orang tua Motor Saya jual Sepeda Saya jual Alat elektronik Saya jual Yang penting bagaimana caranya Otak saya nih Supaya bisa membeli Barang haram tersebut Sampai sertifikat rumah saja Saya gadein Mang 5 juta Orang tua gak tahu itu Sampai akhirnya Ya tahu juga Jadi Orang yang saya gadein itu Datang ke rumah saya Ketemu sama orang tua Karena gak ditebus-tebus Karena tidak tebus-tebus Sampai nangis-nangis Orang tua saya Mang Saya merasa Masya Allah Sekarang itu merasa Berdosa banget Mang Sama orang tua saya Sama keluarga saya Orang tua saya sekarang Sudah meninggal Mang Belum lama ini Saya udah meninggal Itu padahal orang tua Yang paling sayang sama saya Ibu saya sampai Nangis-nangis katanya Nak Kamu ingin Di pondok pesantren Setelah dari keluar Di pondok pesantren Bukannya kamu Ngajar-ngaji Jadi ustad Jadi orang yang soleh Kamu malah hidupnya Gak karu-karuan sih Kacau balau kamu Malah jadi pecandun Ya gimana lagi Bu Saya bilang Ya namanya Kodaro lo seperti ini kali Yang jelas Hati ini Ingin berhenti Mang Ingin berhenti Ketika orang tua Mengatakan seperti Menasihati Sebenarnya menerima saya tuh Sakit semua Badan saya Walaupun hati itu sudah Wah Ya Allah saya tuh ingin berhenti Pengen menyudahi Gitu ya Tapi Tetap gak bisa Gak ada tindakan Dari orang tua Sempat Kata orang tua tuh Ya sudah Kamu rehabilitasi aja Tak disana Di Suryalaya Katanya di Tasik Biar nanti Ibu mau jual sawah dulu Jual rumah dulu Kan perlu biaya Saya bilang Gabulah Kalau untuk sampai jual-jualan Begitu Janganlah Bahasa omongan kosong aja Sebenarnya Mang Buat Apa namanya Menenang-nenangin orang tua aja Gitu tuh Sebenarnya kan Gak mau saya tuh Belum mau hijrah ya Itu kan Masih seperti itu Terus Nah Kelimaknya ketika Teman-teman dekat saya Ada yang overdosis Ada yang meninggal Satu persatu meninggal Sampai ada sekitar 6 orang Teman-teman dekat saya Saya merasa Setelah itu saya Tidak mempunyai Siapa-siapa Bahkan Mang Waktu saya Memang Pakai suntikan Itu Kalau habis nyipi Sisa Saya semprot-semprotin Ke Tembok Kamar saya Dinding kamar saya Saya bentuk Jadi tulisan Perempuan yang saya seneng Itu Mang Kartini Saya semprotin Saking saya Mengenang Mengenangnya Saking Mengesankannya ya Perempuan itu Saya semprotin Setiap Saya habis nyipi Sampai penuh kamar saya Dengan Sampai bau amis Mang Masya Allah Sampai ibu saya Bapak saya Kalau ke kamar Ya Allah Ini apa-apa Anak Kamu Gitu kan Dicat ulang Kamu Katanya Udah Nangis batin Kayaknya orang tua Mang Marah Udah dimarahin Udah gak mempan Ngomong udah gak mempan Pakai fisik juga percuma Pikir begitu Berapa bersaudara Saya tiga bersaudara Saya tiga bersaudara Saya laki-laki satu-satunya Mang Punya Adik perempuan dua Begitu Akhirnya setelah itu Setelah Teman-teman saya meninggal Nah disitu Mungkin Allah Ngasih hidayah Sama saya Mang Di tahun 2001 Saya Kata orang Sunda Ngarasa cuang cium Mang Merasa sendirian Nih teman-teman saya Pada gak ada Udah pada pergi Terus saya berpikir Daripada saya begini terus Lebih baik saya harus Benar kata orang tua saya Saya harus Rehabilitasi Tapi saya Mau rehabilitasi Mandiri Maksudnya saya Mau mencari orang yang Benar-benar bisa Mengobati saya Akhirnya Dengan rasa sakit Saya Saya mau Ini ajalah Mau pamit aja Saya mau Pergi Ketika saya mau Pamit ke orang tua saya Pada malam itu Saya lihat Saya buka kamarnya Orang tua saya Lagi pada tidur Lelap Kasian juga ya Pikir saya Tadinya saya mau pamit dulu Akhirnya saya Pergi Pergi dari rumah Dengan membawa Bekal baju aja Sekitar 4 setelan 4 setel Gak bawa apa-apa lagi Kata orang Sunda Menuturkan Indung Suku Kabur Ya pergi Mencari Seseorang yang Bisa rehabilitasi saya Gitu kan Saya jalan kaki Menuju ke Jakarta Dulu Jakarta Saya tujuan mau ke Banten Karena Keluarga besar ibu saya Itu dari Banten Banten Jalan kaki Jalan kaki Pada waktu saya tuh Gak punya uang sama sekali Beneran gak ada uang sama sekali Saya tidur Di masjid Saya cari masjid Yang ada kulahnya Saya cari masjid Yang ada kulahnya Ketika saya ketemu Masjid yang ada kulahnya Saya masuk disitu Ngerendam Ngerendam saya Sampai subuh Lumayan itu Ngetaruh sakit badan Itu ketika Sakau ya Ketika sakau Sakau Saya ngerendam Ngerendam di kulah Nah Setelah itu Saya ikut sholat subuh Setelah sholat subuh Saya ditanya sama DKI masjid Dia dari mana Itu di daerah ini Mang Di daerah Apa namanya Cikalong Mang Terus Saya bilang saya Mau Perjalanan ke Jakarta Pak Nah disitu dikasih uang Saya sama DKM Kasih makan Dikasih uang Lumayan Bisa jadi ongkos ya Ongkos Jalan Begitu Mang Sampai Saya akhirnya Ketemu sama Sama seorang Kiai Mang Di daerah Banten sana Di pinggir jalan Mang Saya lagi ngelamun Ada tiga orang santrinya Dia nanya Mas Kang Kalau bahasa kita dari mana Saya dari Bandung Mau kemana Saya gak ada tujuan Saya bilang Oh kalau begitu Ikut aja ke Pondok kami katanya Dimana Disana di Gunung Sari Boleh boleh Saya bilang Siapa Kiainya Kiai Bustomi Akhirnya saya dibawa kesana Saya dialog Dengan beliau Ngobrol dengan beliau Dari mana Saya dari Bandung Pak Kiai Saya ini Orang bejad Saya bilang Saya ini Pecandun Pak Pak Kiai Tapi saya itu Pengen sembuh Badan saya pada sakit semua Kalau saya tidak Mengkonsumsi barang itu Orang tua masih ada Masih Terus kamu Pergi dari rumah Pamit gak sama orang tua Enggak Saya bilang Loh kenapa Karena ketika saya Mau pamit Orang tua dalam keadaan tidur Saya bilang Sekarang tujuan kamu Mau kemana Ya tujuan saya sih Mau mencari orang yang Bisa mengobatin saya Pak Kiai Gitu ya Wah Gak ada katanya nak Orang yang bisa nyembuhin kamu sih Gak ada Kalau orang yang mengobatin kamu sih Mungkin ada Semunjungnya bisa Ngobatin kamu sih Cuma yang menyembuhkan itu Tidak ada yang bisa menyembuhkan Kecuali Allah Katanya Begitu Pikir benar juga ya Kalau Pak Kiai Bisa gak Kata saya tuh Ngobatin saya Ya insya Allah Kalau ngobatin saya Mau bantu ngobatin Asal kamu niatnya yang pol ya Katanya Setelah itu Kamu jangan diulang lagi Ya Pak Kiai Di sana Saya dapat 6 bulan ya Di pondok Pesantrin beliau Alhamdulillah Dari hari ke hari Itu perkembangannya bagus Pemulihan badan saya tuh Gak terlalu sakit Begitu Mang Masya Allah Seperti apa prosesnya Prosesnya Saya ikut ngaji Soal berjamah Gak boleh ditinggal Terus selalu harus ikut Jikir sholawatan Dan setiap jam Satu malam nih Saya di Rendem Di rendem Dimandiin Terus berendam Ada di Drum pakai air Masuk ke dalam drum saya Iya pokoknya Mau keadaan sako Tidak sako Setiap jam satu malam Saya berendam Di dalam air Di dalam air yang Di drum itu Yang ada airnya ya Saya masuk ke situ Sambil dibaca jikir-jikiran Khusus itu Mang Insya Allah Nah Saya rasakan Tiap hari ini Badan tuh Tidak Tidak sakit Biasanya besoknya Sakit Kayak panas dingin apa Enggak Mang Alhamdulillah Totalnya 6 bulan disana Saya perasaan sembuh total Normal Gitu ya Alhamdulillah Nah Jadi saya tinggal ingatnya begini Masya Allah Dulu saya sampai Ngabisin harta orang tua Ini ya Nah disitu Mang Tersiratnya saya pengen Sugihku Saya itu pengen Mengembalikan Material Atau finansial Yang pernah saya Ambil Mang dari keluarga Jadi saya pengen pulang Ke rumah Ini saya pengen Bawa uang nih Untuk ngegantiin Apa yang pernah saya Ambil Gitu Mang ya Disitu saya pamit Ke Ke Ibu Stomi Saya berterima kasih Sama beliau Saya memenunjukkan Perjalanan Dengan tujuan Saya mau ganti Haluan Mau mencari Orang yang sakti Yang bisa Memberikan suatu Kekayaan Mang Sama saya Akhirnya singkat cerita Saya pamit Saya pun jalan lagi Mang Jalan Jalan Sampai Ke kerawang Muter-muter Kasih petunjuk Coba ke ini Ke ini Jadi setiap Makam keramat Pindah lagi Ke makam keramat Dikasih tahu ini Sampai suatu saat Di tahun 2002 itu Saya ke Makam keramat Di daerah Di situ Saya Masuk ke situ Kemudian saya mencari Juru kunci Namanya Saya bilang Pak Apakah boleh Saya mau Ikut lelaku disini Tirakat Satu minggu saja Saya bilang Tujuannya Kamu mau apa Nak Katanya Saya bilang gini Saya ingin cari Penglaris pak Saya bilang Karena pikir saya Saya mungkin harus jualan Kalau jualan Saya laris Kan saya cepat Kayamang Kan begitu ya Pikiran saya Boleh katanya Kalau mau tirakat Silahkan Kamu mau tirakat Seperti apa Apakah mau mutih Apakah mau nengor Apakah mau ngableng Katanya Apakah puasa biasa Saya mau puasa biasa Saya bilang Ya udah Kalau kamu puasa Nanti setiap maghrib Saya Kirim Buat buka kamu Katanya Akhirnya saya disitu Direkes Di makam situ Makam keramat Sepi mah Pakam keramat Dan angker Kata masalah katis itu Angker Jadi pas di Makam keramat itu Saya menjalankan puasa Malam Kamu tidak boleh tidur Kata Pak Kamu Jikir Bismillahirrohmanirrohim Ya Ya Pak Saya bilang Saya jikir disitu Makanya kata Masyarakat disitu Angker Benar Saya merasakan Hal-hal yang sakral Disitu Lagi jikir Tau-tau Ada suara Ngebledag Mong Kututut Buang Kututut Penten Saya kaget ya Tapi terusin aja Terus ada Suara-suara Angin Kayak Angin Ting beliung Begitulah Tetap aja Saya husu ya Disitu Nah setelah itu Selesai Besoknya Ditanya Ada apa Kata Pak Tuh Mak tadi malam Ada suara Yang Ngebledag Gitu Mak Gak tau apa Saya bilang ya Pintu sama Kekenteng Tuh Tuh Biasanya jin 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 Tama Tapi gak apa-apa Itu ngegodak Kamu Kamunya kuat Enggak Oh gitu Tama Sudah Terus hari Keduanya Itu tidak ada Apa-apa Nah Pas hari Ganjilnya Hari ketiganya Saya lagi Jikir Pada waktu itu Ada Suara yang Manggil-manggil Saya Suaranya Kayak ibu saya Mang Manggil-manggil saya Suara ibu Saya pikirkan ini Ibu saya gak tau ya Saya disini Saya terus aja Jikir Ada gitu aja Udah selesai Sampai Empat hari Lima hari Sampai akhirnya Kelibatnya Satu minggu Saya lulus Mang Kata Mak Begini Nak Katanya Kamu pengen Sogita Iya pak Kalau kamu pengen Sogi Nanti ikut sama bapak Ikut kemana pak Kesana Ke daerah Perbatasan Cilacap Namanya Saung Gapanya Tapi Nanti kita kesana nih Kita ikut Ngedompleng sama Tamu bapak nanti ada Dari sana Dari kerawang Dia mau kesini Dia punya hajat kesana Nah nanti kita ikut Kamu ikut ya Saya bilang Tapi saya kesananya Nggak punya biaya pak Mudah Kamu jangan mikirin biaya Kamu nih Udah tak anggap Anak sendiri Kebetulan Itu nggak punya anak Sama sekali pak Kebetulan Dia nggak punya anak Malah Dia pengennya Saya tuh Tinggal di rumahnya saja Sudah Nggak usah pulang lagi Disini aja Kamu Kalau bisa nerusin Jejak dia Dari jari juru kunci Begitu Kepengen dia tuh Makanya Setelah saya Di kebuyutan Di makam Saya beralih Tidur di rumahnya beliau Selang dua hari kemudian Betul Datang tamu Dari kerawang Namanya Jadi dia itu Orang nanges dengklok Yang punya istrinya Empat puluh orang Dia bikin komplek Empat puluh rumah Semua istrinya Karena turunan Belanda Kayak dari warisan Orangnya pun mirip Kayak orang Belanda Jadi dia datang ke situ Ini Sama adik ipar Yang ke-27 Minta diantar Ke saung Ingin ritual Supaya bisa menapkah Ibatin Setiap hari Empat puluh istri tuh Kecumpuin semua Masya Allah Seperti itu Datang lah Suka cerita Si Pak Bawa mobil Akor warna putih Besoknya berangkatlah Pada hari Selasa Saya Sebagai juru kunci Sekaligus Bapak angkat saya Pak Yang dari kerawang Beserta Adik iparnya yang Ke-27 Nah di tengah perjalanan Saya ngobrol Sama Abah Abah Maksudnya Abah Saya bilang Nanti disana Saya mau diapain Abah Saya ikut tuh Katanya kamu Pengen Sugi Nanti kamu disana ritual Ritual gimana Abah Kamu harus Kuat Tidak makan Tidak minum Selama tiga hari Tiga malam Namanya ngampleng Apakah saya bilang Apa kuat Bah saya Kuat Insyaallah kuat Kalau dikuatkan Kan nanti adik kasih ilmunya Sama Abah Ilmunya gimana Nih Kalau nanti kamu mau mulai Ngampleng Tiga hari Tiga malam Kamu ucapkan Tanpa nafas Bismillahirrahmanirrahim Tarik nafas dulu Niat insun Arap tapak Tapak terpulihkan Dat kersanding Allahu hak Kirobil alamin Tiga kali Nanti nih Jempolnya masukin ke mulut Katanya Masuk ke udal Tanpa nafas Tiga kali Kuat Insyaallah Kalau kamu gak kuat Nih Rizkupin mama Gitu Dikasih Support lah Gitu ya Mama Nah terus nanti mama Gimana Sama ritual juga Cuman beda hajat Katanya Gitu Beda hajat Nah kalau kamu nanti Nih kabatin aja Kalau kata mama sih Disana nanti Mama mau ngobrol sama Pak Haji Juru kunci disana Karena saya titipkan kamu Dan mudah-mudahan Kamu disana Ada rezekinya Nah terus mak Kalau ritual itu Memerlukan biaya Gak mak Udah gak usah dipikirin Masalah biaya Biar nanti sama mama semua Yang nanggung Tenang aja Jangan sungkan-sungkan Mama tuh udah gak nganggap Mau anak sendiri Oh yaudah Sampai disana itu Berangkat jam Sembilan pagi Kalau tidak salah Jam Tiga sore Sudah nyampe Mang Sepertinya sudah biasa Abah ini Bawa tamu Ngantertamu Ketika tamunya Bawa mobil sendiri Itu si mobil itu Dititipkan Mang Di suatu warung Sekaligus rumah Jadi Pas begitu turun Kayak seolah-olah Sudah akrab Sama penduduk Tuh abah Sama pemilik warung Pak Biasa katanya Saya titip ini Tiga hari Mau ke Pak Haji Jadi Haji Memang di daerah itu Sudah terkenal Praktisi spiritual Oh yaudah Nah dari situ Kita menunjukkan perjalanan Pakai perahu Perahu agak gede Bukan rakit Perahu ya Perjalanannya Sekitar ada 15 menitan Dari Pinggir Naik perahu Ke rumah Haji Jalan Berempat Sama tukang perahunya Perahu mesin Begitu sampai Masya Allah Ada rumah Kayak istana Rumahnya gede banget Rumah Haji Memangnya banyak Sambut disitu Cuman itu Haji Memang Itu unik Dia cuman pakai sarung Tidak pakai baju Namutnya putih semua Ramah orangnya Ketawa begitu Ada tamu lagi Sini bah Salim Biasa Rok duduk Jadi kalau misalkan Ada tamu ini Di tempat terbuka Ini tamu punya Masalah apa Jadi Ekstrim aja Gitu Enggak umpet-umpetan Kayak misalkan Dukun masuk kamar Bisik-bisik Kayak begitu apa Enggak Jadi ditanya Satu-satu Kamu punya masalah apa Kamu punya hajat apa Kamu apa Kamu apa Satu-satu Jadi Semua pada tahu Gitu kan Makanya ketika Saya sama beliau Itu Ditanya Kalau bapak Hajatnya apa pak Saya ingin bisa menapkah Ibatin istri saya Secara memuaskan pak Oh begitu Memang istri Kamu berapa Satu Diam Dua Diam Tiga Diam Terus kata adik Ipan yang 27 Empat puluh Pak Haji Ketawa Hahaha Kayak bebek Baik Udah Diam aja Malu kan Udah Nanti Kamu masuk kamar Sama saya Kamu kuat Tiga hari Tiga malam Disini Kamu Jangan makan Jangan minum Terakhirnya Tidak boleh tidur Tidak kuat Berarti Tidak ada rezekinya Pulang Giliran saya Kalau kamu dari mana Ini anak saya Kata Biasa Dia bujangan Barangkali ada jodohnya Disini Oh gitu Iya Iya Giliran pak Dia masuk kamar Ritual Tahu seperti apa Ritualnya Kemudian setelah itu Ditempatkan Suatu kamar Ya kan Untuk semedi sih Untuk Apa Namanya ritual Untuk lelaku Nah giliran saya Dibawalah saya Ketempat khususnya juga Ketempat ritualnya Masya Allah Itu Menyan Seuduk-uduk Bekas pembakaran Menggunung tuh Menyan madu Lagi gitu ya Sini Kamu Sila Kamu Sekarang ucapkan Ya wadud Satu jam Lampu mau dimatikan Saya mau kunci dari luar Nanti selesatu jam Saya kesini lagi Apakah kamu ada jodohnya disini Apa enggak Gitu Kak Ya siapa Nanti kan lampu Saya suruh Wirit Jam lima itu Sampai maghrib Maghrib ada Saya kesini Wirit saya pak Ya wadud Ya wadud Ya wadud Kayak gitu Ya Ada reaksi Cuman datangnya Hawa dingin aja Dingin Gitu kan Kayak ada angin Seliwir-seliwir Enggak ada Penampakan seperti ini Itu enggak ada Awalnya sih Nah setelah maghrib Dibukalah Sama Pak Haji Udah selesai Katanya Kamu disini ada jodohnya Jang Siap Nyimas Mayangsari itu Senang sama kamu Kamu nikah disini ya Nikah batin Pikir saya nikah batin Ya nikah batin aja ya pak Gitu kan Menurut aja Sudahlah Enggak diceritain Itu siluman ular Siluman buaya Atau Apa gitu kan Enggak Yang serem-serem itu Enggak diceritain Cuma cantik Katanya jodoh kamu Baik Cantik Gitu kan Oh iya Pikir saya Asum-sumnya Bangsa jin Gitu kan Terus Saya pernah Ngobrol juga dulu Sama seorang Ustad Apa kalau Hukumnya nikah sama jin itu Gimana tar Hukumnya itu wenang Bukan hal Bukan haram Maksudnya wenang itu Silahkan bagi yang mampu Gitu kan Kalau tidak mampu Jangan Nanti akan timbul madorot Katanya begitu kan Saya masih ingat Oh berarti saatnya Mau dikawinin Kawin sama jin ini Gitu kan Setelah Sok sekarang Habis maghrib makan Makan dulu sekenyangnya Makan dulu Soalnya Kamu Tiga hari Tiga malam Tidak akan ketup sama nasi Katanya Sama air Puas-puasin dulu Gitu Boleh dua hari Kamu tidur Mau tidur Tidur gak apa-apa Tidur sekenyangnya Tapi di hari terakhir Ketiga harinya Kamu tidak boleh tidur Harus melek Satu hari satu malam Akhirnya saya Habis Maghrib Makan Makan Sepuasnya Makan Minum Terus Terus ke Abah Abah Saya harus ngampleng Iya gak apa-apa Saya tungguin Abah sih disini sama Pak Haji Udah biasa Katanya Sok kamu yang Conjon ya Nanti di kamar tuh Terus apa yang kita Itu kamu ikutin aja Saran Pak Haji Kalau kamu Pak Haji Suruh wiridan itu Kamu wiridan Terus katanya kan Kalau ngampleng itu Boleh kamu Kalau ngantuk Tidur Silahkan Dua harinya Pas hari terakhirnya Nih awas Jangan tidur Kalau tidur Batal Nanti gak boleh pulang Kamu Harus ngulang lagi Disini lagi Iya Sok kamu yang Jonjon Yang tenang Kamu dipandu Sama Pak Haji Nanti apa yang Pak Haji Sarankan Sama kamu Yang ajarkan Sama Haji Kamu harus wirid apa Harus bagaimana Kamu ikutin Jangan banyak bantah ya Biar berhasil Ya Mbah Disini ada ininya ya Dulu penghuninya Sini Ya siap Nah setelah saya Makan Kenyang Kemudian Boleh mandi Enggak Tidak boleh Tiga hari tiga malam Gak boleh mandi Katanya Malah Jadi kalau mandi Sekarang aja mandi Mbah Berbersih-bersih dulu Oh iya harus mandi Kata Haji Nih Katanya Harus pakai doa Mandi juga Gak boleh sembarangan mandi Doanya gimana Nih kamu Apalin dulu Kalau gak apa Gak apa-apa Dibaca dulu Baca sama saya Bismillahirrahmanirrahim Niat insun Abis Nih rawa Wulan Cucuk lintang Cuman Cuh Cahaya insun Kayak Wulan Tanggal 14 Seborong Cahaya insun Kayak Kayak Tilam Jadi seolah-olah Kayak Gak apa-apa Yang begitu Setelah selesai Mandi Makan Mandi Saya masuk kamar Disitu saya Sholat Saya jikir Waduh Waduh Sampai setidurnya Ngantuk Ngantuk Dari mulai hari Malam Rebo Malam Rebo Malam Kamis Malam Jumat Jumat Maghrib Saya buka Nah ketika Saya hari tua Malam Saya lagi jikir Kemudian ada Lewat Perempuan Pakai gaun Warna hijau Tuh Ini halusinasi Ditinggalian Atau bukan Ya Tapi ngilang Gitu kan Tuh Saya wirir Senggat cerita Sudah selesai ritual Tiga hari Tiga malam Masuk lagi Ketempat Guha itu tuh Guha Yang ada menyanya Saya nikah Disitu Masuk ke Ini apa namanya Ruangan yang Guha itu Yang ada menyanya Yang awal Saya disitu Saya wiridan Yang satu jam itu Kata Haji Mil Saya nikahkan Nama saya Dengan Mas Mayang Sari Dengan mas Kawin Lima gram emas Dibayar tunai Masnya disediain Cincin Sama Haji Mil Saya kan gak bisa Ngeliat Siapa Saya bilang Gitu ya Coba kamu Itu tangannya Dipegang Tangannya Dipegang Jam kubur dulu Maksudnya gimana Haji Itu tangannya Begini Nah disitu Saya percayanya Begitu saya Begini Saya kayak Pegang es Batu Dingin Bang Masya Allah Berarti Jintu Dingin Saya bilang Itu istri Kamu Ayo saling Terus saya Megang Gitu Keter Saya Hati saya Keter Baru Ngerasain Hal yang benar Benar sakral Gitu ya Keter Saya Cukup Terus Lepas Kamu mulai Sa'id ini Sudasa menjadi Suaminya Nyimas Mayang Sari Dan nanti Nyimas akan ikut Ketempat kamu Nanti disana Kamu siapin Kamar kosong Tidak boleh Ada orang yang Masuk ke kamar itu Terus nanti Kamu disana Siapin cermin Kaca cermin Terus kamu harus Beli bedak Sama lipstick Ya kayak Alat kosmetik Perempuan Maksudnya nanti Ketika nyimas Kesana Biar bisa dandan Disana Istri kamu Itu ada Ketika kamu nanti Ingat sama dia Pengen ketemu Ya tinggal disambat Saja Disana Nanti kamu ritual Disana pulang Dari sini Jatuhnya malam Jumat Kiliwon Dari mulai hari Selasa Rebuk Kamis Kamu ngampelang lagi Dan setiap bulan Jadi setiap bulan Saya harus tapak Tiga hari tiga malam Setiap bulannya Selasa Kerbuk Kemis Mau datang Beli Jumat Kiliwon Saya ngampelang Tidak boleh makan Dan minum Terakhir tidak boleh tidur Seperti itu Pulang Sebelum pulang Dan syaratnya itu Setiap bulan Malam Jumat Kiliwon Siangnya Harus Kambing hitam Saya bilang Kopi manis Kopi manis Teh pahit Teh manis Air putih Susu Sama Jaburan Tujuh rupa Mau itu Soalnya Keripik Kerupuk Kue Harus tujuh rupa Begitu Paji Ya Terus gimana Kalau Nanti Danya nih Dimasukin ke kaleng Ya Nah nanti Dibuang Kali Lemparin aja Terus dagingnya Dagingnya dimakan Boleh dibagikan Disate Harus disate Begitu ya pak Udah Kata Abah Tenang Saya udah paham Nanti Kamu nih Di rumah bapaknya Satu lagi ya Diamnya Kita beres-beres Nanti Khusus Dan tidak boleh Ada yang masuk ya Ke kamar kamu Kalo Kali kamu bergaul kan Sama teman-teman kamu Disana Masyarakat apa Kamu kan orangnya super Bapak lihat Katanya begitu Jangan dibawa ke kamar ya Ya pak Setelah itu Juga sudah selesai ritual pak Setelah ritual Kami sambil Apa namanya Pamit sama pak haji Menjelurkan Apa Melanjutkan perjalanan pulang Di jalan juga Kita berbagi informasi juga Sama Tentang ritual yang sama Tapi pengalaman spiritualnya Yang berbeda ya Kalo Itu Dia malah Didatangi sama Bangsa halusnya Bangsa jennya Itu laki-laki Tapi Berbentuk ular Katanya Berarti Kalo begitu sih Apa namanya Istri-istrinya tuh Disitu bikinnya Sama bangsa ular Ya sama siluman ular Kan begitu Secara logika kan Masa bisa kuat Menafkahi Ya menafkahi Batin istrinya Selama Sebanyak 40 Orang Dalam satu malam Bang Kan gak masuk akal lah Begitu Sudahlah Perjalanan Singkat cerita pulang Saya sama mama Diantarkan ke Setelah itu Sama Adiknya punya pun Pamit berangkat pulang Ke Kerawang Nah disitu Ketika saya nyampe Rumah Terus Kami pun diajak ke rumah Satu lagi Rumahnya Saya disuruh beres-beres Beres-beres Bersih-bersih Rumahnya gak terlalu gede Cuman ada dua kamar disitu Rumahnya Sedang lah Harus beres Harus pakai wangian Saya suruh beli bunga-bungaan Jadi itu aja emang Didekor lah kamar itu Sebagus mungkin Seolah-olah kayak kamar pengantin Tumah Siapin segala macam Persyaratan-persyaratannya Sajian-sajian Kopi pahit Kopi manis Teh pahit Teh manis Air putih Susu Terus caburan Tujuh rupa Kembang-kembang Melatih Kenanga Terus alat kosmetik juga Sudah siap sama kacanya Sudah saya Dekor lah Kamar sebagus mungkin Ritual saya disitu Ngampleng Nah disitu Saya Mengalami hal-hal yang Tidak masuk akal Jadi Ketika datang malam terakhir Mang Malam jatuh kriwon Itu rumah Oyak Mang Kayak gempa Pikir saya Ini ada gempa Kok 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 Datang angin Angin Prading saya Mang Saya merasa takut Merasa takut pada waktu Aneh Padahal saya dulu pernah Jalan kaki Dari masjid ke masjid Kuburan ke kuburan Takutnya Tidak seperti itu Mang Perasaan saya itu Biasa aja Keungnya tuh Tapi ini Kayak hati tuh Keter gitu Nah begitu Tahu-tahu ada yang Keter pintu Sampurasun Katanya Sampurasun Rampes Saya kirang jawabkan Begitu saya buka Gak ada orang Gak kelihatan orang Suara siapa Oh berarti ini Suaranya Mayang Sari Ini mas Mayang Sari Ya Datang Saya bilang Saya ngomong sendiri aja Maksudnya Mang Diri aja Karena gak bisa ngeliat Setelah itu Mang Saya wirid lagi Wirid Ketiduran Mimpi Ada perempuan Cantik Pake gaun Terus ngegerayangi saya Nyumin saya Ya ini Saya istrimu Saya istri kamu Nyimas Mayang Sari Kamu suami saya Disitu Mang Terjadi Di dalam mimpi Itu alam hati Mang Hubungan suami istri Itu Mang Dibilang mimpi Saya tuh ya Kayak perasaan sadar Mang Dibilang Sadar Tapi saya dalam keadaan Wiri terus tertidur Tapi pas Kita bangun Saya udah basah Kayak habis Senggama Kemudian saya mandi 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 Cunup gitu ya Langsung Sudah saya datang Ke rumahnya Abang Assalamualaikum Bah Saya bilang Tadi malam nih Kejadian Ada yang datang Kotok-kotok pintu Bilang gini Sampurasun Tapi saya ga bisa Ngeliat Bah Bentuknya kayak apa Terus saya persilahkan Masuk kan Kata abah harus persilahkan Masuk Mungkin silahkan Masuk Nyimas Saya sebutkan Bah Mungkin nyimas Masuk Nyimas dari seungking Terus saya Wirit lagi Bah Pas ketika saya Wirit Saya ketiduran Begitu saya ketiduran Saya mimpi Saya junub Sama dia Senggama Bah Berarti sudah masuk Kalau begitu Katanya Terus Kamu minta sesuatu Gak sama dia Enggak Saya bilang Bah Namanya juga Dimimpi Mau minta sesuatunya Gimana Ya sudah Berarti Itu nyimas Sudah ada disana Sudah Gak apa-apa Saya harus ketemu Dengan yang aslinya Bah Saya penasaran Saya bilang Nanti juga ketemu Yang penting Kamu terus aja Wiritnya ya Terus ritual Tiga hari Tiga malam Ngampleng Setiap bulannya Kamu harus kuah Semua ada prosesnya Kok Gak ada yang instan Katanya Semua berproses Oh begitu ya Sudah Hanya saya balik lagi Rumah Belum mendapatkan apa-apa Pada waktu itu Saya Nah Hari Jumat Hari Pas hari kelahiran saya Hari Minggu Sabtu Minggu Pada waktu itu Saya gak punya uang Nah disitu Saya gak punya uang Cuma ada tersirat Di dalam hati Saya bilang Saya kalau punya uang Ini saya mau main Kejatiwangi Mau main ke rumah Temen saya Saya gak punya motor Ya Kalau punya motor sih Mau kemana aja Gampang ini Begitu Cuma tersirat aja Di dalam hati Begitu saya sorenya mandi Mandi mau ganti baju Itu di dalam nomor itu ada uang Dua juta uangnya 20 ribu uang Dua juta Nah ini uang siapa Disitu saya kaget Uang Asli uang Langsung saja ke Abah Baru Saya habis mandi Saya mau ganti baju Begitu saya mau bawa baju saya di lemari Tau-tau ada uang Bah Uang Abah tak Enggak Abah mengenal uang Ya itu Berarti uang dari Mimas Emang kamu minta apa Enggak Abah Saya gak minta apa-apa Cuma saya memang tersirat Di dalam hati Saya tuh main kerja tiwangi Duh pengen Kayak orang punya motor Gila punya motor tuh Ya berarti Kamu dikasih sama dia Emang ada Yang begitu Mau Majrodam Masuknya lewat Pedaran darah Katanya Majrodam Jadi pikiran kamu Dia tahu Bisa kebaca Gitu ya Abah Iya katanya Sama dengan minta itu tuh Berarti Gak apa-apa Katanya Terima aja Udah Kamu beli apa emangnya Kalau cukup Buat beli motor Saya belikan motor Wah Ini gak ada Efek sampingnya Tapi Efek samping gimana Ya barangkali Nantinya Minta tumba Ya enggalah Kan tumbanya Kambing Kambing hitam Nanti bulan depan Kamu harus Kambing Atau itu buat beli Kambing Kambing pada waktu itu Saya beli Ada yang 600 ribu Ada yang 700 ribu Masih murah Mening hitam tuh Nyari ke orang kampung Ada yang 600 Jual Yang 500 Jual Yang pernah dapet Saya Gitu kan Nah setelah itu Mulailah disitu Saya Sugestis saya besar Mulai ya Ini mas Enggak dipinta aja Tersirat dalam hati aja Ada uang ya Apalagi Saya minta ini Wah Kalau ini saya Saya mau minta Gitu kan Biar saya mau ngomong Saya bilang gitu kan Mau ngoceh kayak kemarin gitu Biar bisa Nggak bisa ngeliat juga Gitu dia datang Saya mau minta aja Sudah niatin kayak begitu Hari demi hari Setelah datang Malam Selasa Kliwon Datang tuh dua kali Mang katanya Malam Selasa Kliwon Sama Jumat Kliwon Nah saya ritual Tapi kalau ritual Ngamplang itu Menjelang Malam Jumat Kliwon Dari malam hari Selasa Reboh sama Kamis Itu puasa ya Ngamplang Tapi kalau Selasa Kliwon Itu tidak puasa Hanya Sajian-sajian Sajian-sajian Kopi pahit Kopi manis Teh pahit Teh manis Air putih Sama kembang Sama jaburan Tujuh rupa Kayak gitu Nah Mas datang malam Selasa Kliwon Nyo Mang Saya ritual Ritual Saya wiridan Nah disitu Mang Masya Allah Baru saya bisa ngeliat Nampak tuh Nah Yang siap-siapnya Ini malam Selasa Kliwon Sajian Jangan sampai kurang Nah katanya Kamu pengen ketemu secara dohir Nanti malam Matiin lampu Jangan pakai Bawah lampu listrik Eh jangan pakai Bawah lampu listrik Pakainya cempor Atau lilin aja Cempor kayak itu ya Cempor kayak itu Iya Damar ya Saya bilang Jangan lilin Atau Obah Cempor aja Ya udah beli aja Di pasar juga ada Katanya Siap-siap ya Kamu jangan Kaget Siap mental Jangan lari Kok lari sih Bah saya bilang Masa sama istri saya lari Iya Barangkali Kamunya Seumur-umur baru Ketemu sama yang begituan Sama gaib Ngedohir Kamunya Takut Jangan lari Gak bercanda Kata apa Iya Nah 12 malam Saya suruh Wiri dan Biasa Wiri Ketika saya lagi Aurod Lagi dawam Lagi saya Jikir Mantranya Ya wadud Ya wadud Pendek Padahal Ya wadud itu kan Diambil dari Asmalhusna Sifat-sifat Allah yang 1999 Yang wajib diketahui Makanya Saya berpikir positif Ya Gitu Saya tidak merasa Kalau saya ini Melakukan suatu Kemusyrikan Gitu kan Karena ditilami Dengan Dibedaki Ditilami Dengan Aurod-aurod Asma Allah itu Dengan peribadahan Peribidahan Akhirnya Ketika saya Aurod Jam setengah Dua itu Persis Ada yang Ketok-kotok Pintu Tapi sebelumnya Biasa Ngeriak Kayak lini Gempak Masya Allah Ada lini lagi Nah disitu Saya tahu Karakternya Sudah faham Ketika Beliau datang Itu selalu terjadi Lini dadakan Goyang itu Rumah Yang tadinya Sampurasun Diganti Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya buka Belum bisa melihat Tetap Tidak ada wujud Ada suaranya Sat Ada suaranya Nah setelah itu Saya lanjutkan Aurod Aurod Begitu Aurod Tiba-tiba Badan saya Dingin Dingin Badan saya Dingin Terus menggigil Menggigil Saya Menggigil Menggigil Tadinya saya Memejamkan mata Saya buka 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 Saya melihat Suatu sosok Benar Alhamdulillah Saya kebuka Penglihatan batin saya Dan penglihatan dohir saya Dengan hasil Ritual berbulan-bulan Itu kan Tiga hari Tiga malam Saya ngampleng Ya Dengan izin Allah Dibukalah Seperti itu Saya melihat Perempuan cantik Kayak pakai sanggunya Ke atas Rambutnya Sanggunya Bukan begini Kalau perempuan Umumnya Ini ke atas Gini Kayaknya Arok Begitu Kayaknya Arok Disininya Ada tusuk Kondenya Pakai bajunya Baju hijau Tapi yang Bikin saya Kaget Begitu Dia berdiri Ininya Tunggu ada Kakinya Mang Ininya Ular Disitu Saya sok Saya sok Masa omos Keterus Saya takut Saya mau Saya langsung Kebantah Itu Begini saya Kebantah Wah Takut saya Masya Allah Baru ngerasa Saya takut Yang dasyat Takut saya Walah Ini ular Ya Allah Ini siluman Ular Saya sadar Sadar Saya mendatangkan Siluman ular Ini saya nikah Dengan siluman ular Ya Allah Saya begitu Dia nyamperin saya 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 Meluk saya Ajak begituan Mang Saya bilang gini Saya gak mau Saya gak mau Nyi mas Jangan paksa saya Sambil begini Jangan paksa saya Saya gak mau Terus kata dia Begini Ya sudah Kalau kamu Tidak mau Saya akan pergi 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 Saya tidak mau Saya tidak mau Saya takut Kerasa Memang kelihatan Masya Allah Takut saya Pantesan Saya bilang Ini rumah sampai Ngaryong Mengai ingat gak Mang Waktu saya Cerita Tentang ular yang Jatuh dari pohon Waktu saya di pondok Yang di awal kisah tadi Yang di awal kisah tadi Asumsi saya itu Memang isarat Mang Jadi Pertanda gitu Pertanda iya Pertanda isarat dari Allah Bahwa di masa depan saya Saya akan bertemu dengan Seorang siluman ular Mungkin bang ya Dengan adanya tanda ular Yang tadi jatuh Itu kemudian hilang Saya sadar disitu Oh iya ya Setelah dianalisa Ini isarat Langsung saya Ke rumahnya Abang Perhaktif Langsung pada malam itu Jam 2 Ketuk Bapak Ada dia juga Saya lagi melek Pak Saya takut pak Kenapa Mas datang pak Ternyata nye mas itu ular pak Saya gak mau pak Saya gak mau Bersetubuh dengan Ular pak Diam Terus gimana nye mas Saya misalnya suruh saya pulang pak Saya usir pak Saya gak mau pak Saya tadi saya ngumpet aja pak Kamu jangan begitu Nanti dia tersinggung katanya Nanti gimana Kalau gak mau datang lagi Kamu capek-capek Udah ritual Puasa berbulan-bulan Ngamplong Auron ini itu Nanti kalau dianya pundung Gimana Gak datang lagi katanya Ya gak tau pak Saya gak takut Saya Saya gak sanggup pak Saya bilang kalau saya Sampai begitu sama Seluman ular sih Kira-kira saya jin Biasa aja gitu ya Gitu Itu mah wujudnya mengerikan Bawahnya tuh Ularnya udar beneran Saya takut pak Saya bilang Tolong mediasi aja lah Saya udah gak sanggup Gak kuat Ya sudah berarti Kamu jangan Banyak tuntutan ya Sama dia Jangan banyak minta-minta ini itu Kalau misalkan dia Sampai gak ngasih sama kamu Yang kamu inginkan Kamu jangan sakit hati Ya sudah Saya tidak akan banyak tuntutan Saya akan Bantu Mediasi Kata Kamu Tetap ngomong sama Nyimas ya Minta maaf Minta maaf Sama dia Kalau kamu Akui Kamu tidak sanggup Kalau Nyimas datang secara dohir Gitu aja Ya pak Saya suruh pulang Saya urod lagi Setelah itu saya ngomong Saya baca mantra nya Terus saya ngomong Sama Nyimas Di dalam Fikiran batin saya Saya minta maaf Nyimas Karena saya manusia biasa Saya masih Punya Sipat rasa takut Untuk bertemu dengan Bentuk asli kamu Makanya Saya ingin Nyimas datang sama saya Melalui Alam hatif saja Alam mimpi saja Seperti itu Sudah selesai Subuh Singkat cerita Hari Jumat Sabtu Malam Minggu Ada lagi Mang Uang Di dalam lemari Ngomongnya sama Seperti Saya habis mandi Kan habis Habis hasar tuh Biasanya mandi itu Sampai sekarang Kalau habis hasar Solat hasar mandi dulu Nah setelah solat hasar Mau ganti baju Itu kan Bawa sarung Tiba-tiba ada Kalau yang 2 juta Yang pertama itu Dipakai apa Waktu itu Dipakai belanja Mang Gak jadi beli motor Belum Karena masih kurang Beli aja buat Kebutuhan aja Untuk Ya terus saya kemana Main Nah terus yang keduanya Itu Di dalam lemari Ada uang 5 juta Mang Setelah dihitung Gepokan tuh Mang Gepokan uangnya Begitu saya buka lemari Masya Allah Ada uang lagi Udah tegini Nyimas Uang saya bawa Masukkan karton plastik Lalu saya lari ke Bapak Ya Mbak Ini di lemari Ada uang lagi Kasih Nyimas ya Itu masih baik Sama kamu Karena dia Masih memperlakukan Kamu Kamu sebagai suaminya Berarti Apa yang dipintas sama Kamu tadi malam Dia Terima Udah Kamu jangan takut lagi Kalau begitu Kalau begitu ya Bapak Berapa uangnya Gak tahu Coba dihitung Dihitung 5 juta Itu Katanya kamu mau beli motor Kau beli motor Cari motor Kata Abah tuh Begitu ya Bapak Gak apa-apa Akhirnya uangnya Saya beli motor Mang Harga 4 juta Motor Supra Motor Supra Dulu lah Dulu Supra Harganya tuh Tiga juta setengah Sebenernya Mang Gitu setengah Terus yang lima ratusnya Biasalah Saya sama kawan-kawan saya Sesengah Seneng berbagi tuh Mang Pada masa ini Udah gak Nyandu lagi ya Udah gak sakau lagi Alhamdulillah Mang Semenjak saya Ketemu sama Kek Ibu Stomi Yang di Banten Untuk masalah Mbak Saya sudah selesai Mang Saya sudah bersih Dan tidak ada rasa-rasa Sakau lagi Dan saya tidak mau mengulangi lagi Gitu kan Mengulungnya lagi Jenis Koba apapun Mang Sudah cukup Sebagai pelajaran hidup saya Kemudian saya lebih fokus Ke hal-hal spiritual aja Mang Spiritual Saya selalu Suka Dengan hal-hal yang Sifatnya mistik Mang Setelah saya beli motor Alhamdulillah Saya beli motor Waktu itu Masih ada Sisa uang juga Saya kasihin ke Abah juga Bah Ya silahkan aja Katanya taruh sama kamu Dan buat kebutuhan kamu Pegang sama Pak Untuk beli Kambing Kebutuhan Yaudah Pegang sama dia Nah Terus Selain itu Kata Pak Jang Kamu nih ya Kalau misalkan Kamu Pengen ngobatin orang Itu nanti bisa dibantu Sama Nyimaz Maksudnya gimana Kalau misalkan Ada orang nih Sakit Atau kena guna-guna Atau sakit Apa aja lah Itu nanti Kamu tinggal nyambat aja Sama Nyimaz Itu nanti yang kerja dia Oh begitu ya Iya nanti ya Kalau gak percaya Nanti kalau ada tamu Ke Papa Sini datang nih Yang kerjain kamu ya Saya salurin sama kamu Oh yaudah Karena mamang Pak Ini Dia orang pintar pak Jadi tamunya selalu ada Kelawang Kayak tadi kan Permasalahan Kalau dia gak sanggup Untuk menangani Dia bawa Kajim Gitu kan Kalau misalkan Dia sanggup Untuk Meritualkan di tempatnya Ya dia ritual disitu Memang orang pintar Kalau pak Suka ngobat-ngobati orang Menangani kan Ini saya kisahnya itu Masih panjang Masih panjang ya Masih panjang Nanti Saya itu akan Menceraikan dia Saya akan Mengembalikan dia Ketempatnya Ke orang tuanya Disitu Nah setelah itu Saya ganti haluan Daripada saya Ngipri ular Lebih baik Saya cari jalan lain Dan saya ketemu Sama orang tua Untuk memasuki Pasar gaib Alam jin Oke Berarti Masih cukup panjang ya Masih cukup panjang Sobat malam cekam Karena Video ini cukup panjang Nanti akan kita sambung Di video selanjutnya ya Kisah dari Kang Deddy ini Jadi selama ini Belum ketemu dengan Bapak ya Orang tua Belum Belum ketemu Berapa tahun itu Belum ketemu Waktu itu Udah 2 tahun Gak ketemu Cuman Saya sempat ngirimin uang Ada kontak Gak ada Komunikasi maksudnya Gak ada Cuman saya Pernah nyuruh teman saya Untuk mengantarkan uang Ke orang tua saya Hasil dari Kasih sama ini Mas itu Karena setiap bulan itu Selalu Bertambah Meningkat Dari awal Saat dikasih 2 juta 5 juta Ke bulan ketiganya 10 juta Itu Nah sobat malam cekam Kisahnya semakin seru Jadi jangan Kemana-mana Tungguin Kisah dari Kang Deddy selanjutnya Terima kasih Kang Kita jumpa lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!